Intro Beginilah detik-detik petugas Resmo Polda Jawa Barat meringkus JJ, ES dan JK di kawasan Karawang Jawa Barat pada 12 Oktober silam. Dalam penangkapan tersebut ketiga pelaku tampak pasrah saat petugas menemukan 35 batang besi rel cadangan milik PT Kereta Api Indonesia yang disimpan di dalam truk yang mereka persiapkan sebelumnya. Ketiga puluh lima batang besi rel cadangan milik PT KAI tersebut sehari sebelumnya sempat dicuri ketiga pelaku di kawasan Cikalongetan, Kabupaten Bandung Barat. Selain menjadikan besi rel cadangan milik PT KAI sebagai sasaran aksi pencuriannya, KB Rumah Spolda Jawa Barat, Abraham Jules Abbas Selasa siang menyatakan untuk memudahkan aksinya tersebut, para pelaku juga membawa sejumlah alat las dan memotong besi rel cadangan seberat 5,2 ton, menjadi 35 batang rel dengan masing-masing sepanjang 2,8 meter. Dari hasil penyelidikan, para pelaku diketahui telah tujuh kali melakukan aksi pencurian besi, termasuk diantaranya besi rel kereta api di berbagai kawasan di Jawa Barat. Akibat perbuatan para pelaku, PT Kereta Api Indonesia menerita kerugian hingga mencapai 513 juta rupiah. Jadi kejadiannya pada tanggal 11 Oktober 2024 jam 22.00 WIB atau jam 10 malam, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan besi rel cadangan kereta api yang dilakukan oleh tiga orang tersangka, sebagaimana yang rakan-rakan lihat saat ini, dan beberapa orang yang diduga turut terlibat dan masih dalam tahap pencarian, dengan cara mengambil besi rel cadangan kereta api, yaitu para tersangka untuk memudahkan mengangkut besi rel cadangan kereta api telah dipotong-potong dengan menggunakan alat las dengan ukuran panjang kurang lebih 2,8 meter. Akibat perbuatannya itu, ketiga pelaku akan dijerat dengan pasal 363 ayat 1 dan 2 KUHP tentang pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bang Bang Prasetyo melaporkan. Terima kasih.